Sesi 3. Workgroup and Discussion Mengenai Information Technology and Innovation for Microfinance in Indonesia Memilih Teknologi Informasi Berikut ini terdapat beberapa case study mengenai Microfinance Institute Yaitu Globcash, Kiva, MK Show, SKS Microfinance, Gramin, Finca, Inno, Bank of Malawi, Bank BRI, Bank Andara, dan PNM Hal-hal yang akan dijelaskan dari masing-masing case study berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan Yaitu terkait harga, kemudahan implementasi, kemudahan maintenance, akses komunikasi, movable, dan security Tax Appayment Tax Appayment merupakan suatu inovasi teknologi mobile yang menggunakan layanan SMS dari Glob Telekom Untuk membayar pinjaman Microfinance dari para peminjam Cara pembayaran pinjaman melalui SMS adalah sebagai berikut Pelanggan meng-input jumlah pinjaman MPIN Akun pinjaman Nama peminjam Yang kemudian akan dikirimkan ke nomor 2882 ditambah 10 digit nomor ponsel penerima Biaya SMS yang dikeluarkan adalah sebesar 0,02 dolar Setelah transaksi ini diperses oleh teller bank, maka baik pelanggan dan teller bank akan menerima SMS dan nomor referensi Tax Appayment Transaction Flow Arus transaksinya dimulai dari borrower atau depositor melakukan request ke bank untuk transaksi Lalu dari bank masuk ke G-Cash Settlement ke G-Exchange Lalu melalui G-Cash Pre-Funding masuk ke G-Cash Partner Kemudian setelah transaksi dilakukan, melalui G-Cash Partner atau outlet akan mengirimkan konfirmasi ke depositor atau borrower Mekanisme cash-in Yang pertama adalah, klien mengisi formulir yang kemudian akan diserahkan ke bank Setelah formulir diterima, bank akan mengecek formulir dan persyaratan Di bagian NSJ total art documentation, akan memfotokopi formulir, menyiapkan bukti transaksi, dan menyertakan identitas untuk melengkapi formulir G-Cash Lalu di bagian NSJ teller financial, mereka menerima pembayaran dari klien, memvalidasi dan mengirimkan ke tellering system Lalu meneruskan ke K-Cash Settlement untuk transaksi P2P Kemudian K-Cash Settlement melakukan kontrasi P2P, dan kemudian meminta klien untuk melakukan konfirmasi Setelah proses selesai, maka transaksi akan tersimpan di bank, dan salinan bukti transaksi dapat diberikan kepada klien Mekanisme cash out Langkah pertama adalah klien mengisi formulir yang kemudian akan diserahkan kepada bank Setelah bank mengecek formulir dan persyaratan, bagian teller akan memfotokopi formulir, menyiapkan bukti transaksi, dan menyertakan identitas untuk melakukan formulir G-Cash Kemudian kasir akan memberikan nomor G-Cash ke klien Kemudian meminta klien untuk melakukan transaksi P2P dan mendatangkan di dokumen Untuk selanjutnya diteruskan ke teller untuk dibayarkan Kemudian teller mengirimkan dan memvalidasi transaksi G-Cash ke sistem Kemudian teller dapat membayarkan ke klien setelah transaksi tersimpan di bank Dan salinan bukti transaksi dapat diberikan kepada klien Terima kasih telah menonton!